Inilah kondisi jalur kereta api di kawasan Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat, usai diterjang banjir bandang pada 11 Mei 2024. Sejumlah pengecekan dan kajian terus dilakukan Balai Teknik Perkereta Apian Kelas 2 Padang terhadap jalur kereta api tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan awal, tidak terdapat kerusakan apapun pada jalur kereta yang saat ini menjadi bagian dari warisan tambang batu bara Om Bilinsawal Lunto. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BTP Kelas 2 Padang, Dang Setiawan, Kamis 13 Juni 2024. Untuk memastikan kondisi jalur kereta api tersebut, pihaknya mengganteng Universitas Andalas untuk melakukan pengkajian terkait kondisi jalur kereta api pasca penjana. Jadi kami Pak sudah berkooperasi dengan Universitas Andalas untuk menilai semua sarana dan prasarana yang ada di jalur lembah Anai. Jadi sudah dilakukan dengan teman-teman dari Universitas Andalas. Dan ini lagi berproses untuk kesimpulannya seperti apa. Dan ada penilaian terkait dengan infrastruktur tersebut. Sebelumnya pada 11 Mei lalu, banjir bandang melanda kawasan lembah Anai, Tanah Datar, Sumatra Barat. Banjir ini merusak sejumlah fasilitas dan memutus akses Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang. Meski begitu, sejumlah jalur kereta api di kawasan tersebut masih berdiri kokoh walau banjir telah memporak-porandakan kawasan itu.